Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama Adi Arizona Salam Aglo Nema Ini Udah lama gak buat konten Salam sehat selalu Untuk teman-teman Sahabat-sahabat Aglo Nema Ini saya mau berangkat ke Padi Rumahnya Mas Semi Aglo Mas Andi Rencana mau berkunjung Dan juga melihat Greenhouse nya Melihat greenhouse Mas Andi Padi Karena Ini saya akan membuat Membuat kandang baru Rencanakannya Untuk referensi Referensi Pembuatan kandang baru yang ada di Wonogiri nantinya Dan ini Ini stok-stok yang ada di rumah Monggo nanti Bisa dihubungi Kalau untuk pemesanan Pemesanan ada di nomor ini Admin Adminnya ada Sekitar ada Lima nanti Saya cantumkan nomor adminnya Ada lima Di sini Ada Aglo Thailand Aglo lokal juga ada Komplet Nanti bisa di WA Oh iya Ini Mau berangkat Untuk Ke Parti Ke rumah Mas Andi Semi Aglo Neman Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati tempatnya mas Andi yang youtuber juga hampir sudah lumayan ya mas sudah berapa mas? ya alhamdulillah berkah mas Andi ini guru saya kita sama-sama belajar di youtube terus kita sama-sama belajar untuk agronema untuk sharing-sharing mengenai agronema terima kasih mas Andi sudah memberikan waktu dan tempat untuk bisa saya kesini sami-sami mas Andi di suatu kehormatan saya kedatangan dengan beserta kru admin adi Arizona channel ini wah pokoknya luar biasa dukungan moral dukungan support yang luar biasa saya buat saya ini dari awal beliau yang mencoba saya teman-teman untuk bikin youtube berbagi apa yang dilaksanakan di kebun mas yang penting bikin aja buat berbagi saya makasih ya sama-sama mas ya sama-sama masih merintis lah kalau saya memang sekarang jarang jarangnya kenapa karena kesibukan saya di institusi perbankan memang satu minggu masuk terus gak ada liburnya jadi untuk pembuatan video itu udah nyari waktunya untuk untuk soting soting itu susah oh iya ini mas Andi yang pertama saya kesini istilahnya cuma untuk preferensi kan ini saya mau buat kandang buat kandang rencana pelebaran teman-teman bukan buat pelebaran pelebaran ya pelebaran kandang kalau kandang di rumah kan sudah sudah tidak muat lah istilahnya tidak muat dan ini mau pelebaran rencana saya mau buat 800an metering mas Andi dan ini kadangnya mas Andi ini sebagai referensi saya untuk pembuatan mau doanya untuk pembuatan dikandang kami terus masalah dengan memperkuas tebut lagi tatuain semoga diberikan kemudahan kelancaran kesuksesan yang lebih mudah lagi pokoknya mudah lagi lebih mudah barokah amin amin Mas Andi juga setelah masuk youtube semoga nanti Mas Andi semakin lancar juga semakin dagang dan bertaninya semakin lancar fase tani jarang jualan fase tani untuk penjualan Mas Andi penjualan untuk agronima di Indonesia kalau untuk impor memang sudah mulai agak turun sedikit dibanding awal-awal corona dulu tapi untuk agro lokal istilahnya agro penciptaannya Pak Grega Bali ini kok semakin mahal itu gimana tanggapan jendangan Mas Andi yang Indonesian hybrid ya iya mengamai kenaikan harga ini memang luar biasa berarti hukum supply and demand itu berlaku berarti pecinta penghobi pemuliha agro yang Indonesia hybrid itu lebih banyak mungkin lebih banyak berarti cintailah produk produk Indonesia itu mulai mulai orang pada apa ya melirik itu karena memang kalau kita sudah tahu yang varian badik-badik terutama yaitu luar biasa bagusnya itu carismanya itu setelah kita bertemu pertama kali tidak kurang menarik setelah dipelihara kelihatan agak nanti setelah tumbuh empat daun di rumah lebih bagus setelah tumbuhnya lebih banyak lagi emang dijual itu begitu menurut saya makanya selalu dan masih tetap akan dicari pecinta agonema Indonesia untuk varian Indonesia hybrid itu menurut saya itu ini Mas Adi yang di kandang ini kemungkinan Mas sudah banyak yang mengumpulkan yang Indonesia hybrid untuk kuliah banyak kelebatik-bate ajeng setiara apalagi ya itu banyak banget mengumpulkan mengumpulkan Mas Adi kan manut jaringan sebelah dua bulan yang lalu bilang Mas ngumpulin rakitung satu dua yuk gitu aku manut saya murid yang baik teman 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 ya memang saya mulai kapan ya November lah November atau Desember itu sudah mulai mengumpulkan satu jenis itu satu-satu tapi kalau untuk yang besar enggak kuat mas paling yang kecil-kecil yang kayak Fitri itu yang kecil saya belum punya saya belum punya lihat nanti kalau sudah beranak main keseluruhan siap terima kasih siap oh iya nanti nanti lihat sekeliling kandang Mas Andi dan apa saja koleksinya konsep kandangnya seperti apa nanti kita lihat selanjutnya ini malah menjawab pertanyaan di komentar saya suruh bikin video kandang kita bikin-bikin dulu oke oke jadi selanjutnya untuk konsep-konsep kandang dari semia dulu nih mas ya mas lihat-lihat kandang ini kandang kandang kecil mas Andi ini koleksinya mas Andi ini ini konsep saya itu wisata pribadi sebenarnya jadi ini bukan untuk umum intinya kalau orang lain nggak suka pun nggak masalah yang penting saya nyaman di kebun itu intinya gitu makanya disitu saya sering berjamaah sama istri disitu memang tak bikin karena mempermudah saya juga biasanya maghrib pisah istri sama istri iya kita kasih tempat ngobrol berdua menghadap kesini bisa menghadap bersama intinya sama istri saya karena saya kan di rumah tinggal berdua sama istri anak-anak kan besar rem makanya pokoknya ini konsepnya bagaimana istri saya nyaman saya nyaman kalau masalah kandangnya ini mas ini paralit sama UV-nya paralit di atas di atas bikin sengaja paradnya di atas terus UV-nya di bawah mas Haji tujuan saya awalnya sebenarnya tanpa konsep tujuannya begini karena pada awalnya dulu saya tanpa UV jadi cuma tak bikin paranet lambat laun tahun 2019 saya pengen pasang UV ya mau gak mau di bawah jadi ketidaksengajaan yang membuat pindah menurut saya oh iya keuntungan keunggulan lah keunggulan paranet di atas UV sama paranet yang di bawah UV mas ada plus minusnya ada plus minusnya mas Haji kalau di paranetnya yang di atas plastiknya yang di bawah itu kalau malam kelihatan terang gitu kelihatan padang cuma ke minusnya plastik UV-nya mudah berlumur jadi saya setahun sekali itu harus membersihkan atas tak sempat pakai larutan itu sunlake oh sunlake kamu nyebut merek ya oh iya gak apa terus kadung kamu kok kamu menawar itu Edwards kamu menawar itu Edwards ya muka-muka terus kok iya jadi berlumur itu lah itu yang minusnya saya kira itu plastiknya mudah berlumur mas Haji memang kalau paranet di bawah itu agak gelap ya mas ya tapi kan plastiknya bersih terus oh bersih terus memang iya kalau di tempat saya kan paranet di bawah tapi kalau cuma satu itu paras biang ini selang-seling om dobel eh enggak dobel enggak dobel dobel paranet ya iya yang atas jadi dobel enggak dobel enggak untuk mengurangi intensitas cahaya masuk wah ini pantura loh om lagi tadi masuk ini ganti om ini oh gitu ya mas ya untuk penjepitnya penjepit di samping-samping itu mas samping-samping untuk memperenat UV nya itu pakai apa mas jenangnya plastik UV pakai reng berjaringan itu loh mas oh pakai reng di sini ya pokoknya yang pojok sini sama pojok sana tak langit gitu tapi tariknya kencang jadi cuma satu sisi ya satu sisi jadi yang ini enggak ibaratnya misalnya plastiknya arah ke sini tau berarti pojok sana sama pojok sini kanan kiri lebarnya yang lebarnya yang panjangnya kan tak diamkan saja oh iya ini ada ventilasinya mas ya di wilayah untuk angin masuk ini pantura loh om di depan saya itu wah panasnya dan luar biasa kalau enggak dikasih ini pengap oh pengap iya ini jenengan aja kita tiga tangan sini tak lihat gembrio biasa hahaha kita ayak soalnya bermudus nah ini koleksi-koleksi mas Andi oh iya ini anu mas Ade kan ada sebagian kita tidak mendiskriminasikan tanaman ya iya mas Ade kita tidak mendiskriminasikan tanaman tapi jujur sebagian kadang-kadang ada jenis-jenis tertentu yang imporan itu agak lemah kan jadi harus paling lebih paham nah itu kadang memang saya redupkan dengan penambahan ini 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 seperti kordan ini kita buat sebenarnya sederhana sekali ya ya ini 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 isso ini ini yang importante untuk yang agernih-agernih makernih habis reporting juga taruh sini dulu bisa di sini tapi kalau reporting potong bawa akar saya langsung tidak tidak tak ya ini koleksi Mas Adi ini koleksi-koleksi sebenarnya Mas Adi ini koleksi-koleksi ini yang saya anggap kalau dibilang BML daunnya tidak mirip BML ini kan ada BML ya jadi seperti kalau di Facebook ada nama akunnya Erlin itu dia ada Moonlight Erlin kalau dia sering namainya Green Moonlight ya kalau ini Moonlight Green gitu kamu itu saya asal-asalan baru lihat juga saya seperti ini cuman ini kan varian Moonlight makanya nanti Mas Adi ini sudah bertunas tolong diingatkan ya Om kameramen nah ini kalau anak kok saya sebut kameramen nggak ngomong kamerawati orang beda ini sudah bertunas Mas Adi nanti ingetin saya tak kok nih oke oh ya nanti kalau sudah beranak ini sudah ada mata tunas pecah di sini sekitar satu senti nanti kalau sudah keturunan tak kirimin gratis Makasih Makasih Mas Andi tapi ini jeningan kira-kira apa jeningnya Moonlight Api? ya Moonlight Black Moonlight tapi ya Udu... kenapa ya Mas ya? lepannya api ya? oke lepannya itu ini loh yang PML ini ini gerana lepannya tapi ini kok lain ada seratnya juga glossy lagi warna ininya loh daunnya mau tak potong sayang makanya saya pingin anak samping kalau anak samping biasanya identik dengan induknya kalau anak kalau tak potong nanti kesempatan ini bermutan kan lebih banyak makanya tak biarkan anak samping tak program tunas kemarin mungkin sekitar 4 itu Om ini nggak potong kameramen kebagian ini hasil rucatan ini Mas Andi banyak juga ini ini koleksi super kalau lihat kalau lihat ada berapa ini Mas? 8 ada 1, 2, yang gede 8, yang induk terus yang remaja ada 3 atau 4 itu kumpul-kumpul ke Mas nanti tak buat bahan talian gitu ini beranak semua ini kalau lihatnya ini ini anak-an anak habis cacah ataupun habis dibonggol lah hidup dibonggol ini untuk medianya apa Mas? hitam ini apa Mas? itu kalau di video seni adil itu Mas Ade saya ngebutnya media praktis media praktis itu nanti sahabat Mas Ade bisa mempraktekkan juga komposisinya sekam bakar dan pasir malang saja komposisinya 2 banding 1, 1 untuk pasir malang dan hasilnya untuk saya pribadi luar biasa malah tanpa humus ya Mas? tapi kita bantu pakai pupuk majemuk tuh kita bantu pakai dikastar dikastar pupuk majemuknya pakai semprot semprot terutama untuk kocok ini banyak banget ini yang super white ini saya potong tanpa akar Om ini belum ada sebulan belum ada sebulan pakai media yang praktis itu cepet cepet berakarnya ini ini belum ada sebulan saya potong ini belum ada sebulan saya potong biasanya kalau sudah begini saya sudah berani jual oke oh iya oke ngonton mawan Mas Andi ini sudah sore ini mau pamit dulu ke Solo soalnya perjalanan tadi sekitar 5 jam 5 jam dari Soekarjo ke Pati itu 5 jam tapi rencana nanti pulang lewat tol tadi kan lewat lewat Gimolong lewat Seragen lewat Purwodadi oke oke nanti rencana mau lewat tol aja cemara soalnya tadi di Google Map udah lancar kok oh gitu oh iya ini kan tanggal merah mungkin rek nggak terlalu rame kan semoga semua semoga bisa oke ya makasih Mas Ade semoga Mas Ade dan tim siap sehat dan sukses selalu oh iya gitu ya tunggu di tunggu Mas amin Alhamdulillah yeh cukup sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hehehe hehehe ha 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 hehehe ha hehehe ta l ni